Sebelum Anda simak beritanya, minum dulu Sinomonis, karena Sinomonis segar dan alami. Hasil akhir dua-dua antara Arema melawan Persita meninggalkan beberapa cerita. Story Presiden Arema Gilang Widya menuliskan nyesek gol menit akhir. Memang pertandingan sampai menit 90 seakan Arema sudah akan memenangkan laga tersebut. Namun yang terjadi, tiga poin buyar. Persita mampu menyamakan kedudukan. Aremania pun rame-rame berkomentar soal gagalnya Arema meraih tiga poin yang sudah di depan mata. Konsentrasi dan fokus yang menurun, mengapa Fortes tidak dimasukkan di awal pertandingan bahkan sampai makan Konate pun disinggung Aremania. Dan juga berbagai komentar di sosmed. Jika melihat pertandingan kemarin, juga komentator di Indusiar, Rendra Sujono, juga mengatakan hal yang senada. Andai Arema diperkuat oleh makan Konate, maka Arema akan sangat mengerikan. Lebih lanjut, menurut Rendra, Arema butuh jenderal lapangan tengah. Bagaimana Arema memang boleh dikatakan bermain dengan kemampuan yang cukup baik sejauh ini. Saya hanya membayangkan bagaimana kalau Arema bisa kembali diperkuat oleh makan Konate. Ini ngeri banget ini pastinya ya. Karena mereka memang butuh jenderal lapangan tengah seperti makan Konate. Dedy Setiawan yang berhasil mencetak gol kedua pun mengakui bahwa kegagalan Arema meraih tiga poin karena kesalahan Arema sendiri. Walaupun dia cukup senang berhasil mencetak gol, namun dia tidak begitu bergembira karena Arema gagal menang. Alhamdulillah ya bisa mencetak gol kembali, Alhamdulillah bisa pecah selur. Akunya sih gak penting mikirin mencetak gol, yang penting Arema menang. Kalau saya, tapi aku mencetak gol malah simpang tapi gak masalah lah. Kita fokus ke next. Dedy juga mengajak timnya untuk fokus laga mendatang. Arema ditunggu Madura United di pertandingan berikutnya pada hari Senin 1 Oktober 2021. Pak tembora aku, suara ini ya, jangan lho digelontor banyak ini. Tapi sih suara ger, terus alami. Wujo, aku kan besinamonis. Sinamonis Sinamonis, segar dan alami. Sampai jumpa di video selanjutnya.